Apa bedanya antara Consistence, Awareness, dan Attention? Gampang, kalau Anda Consistence, Consistence itu jauh lebih besar kan? Perlu aware enggak? Perlu sadar enggak? Perlu. Perlu sadar kan? Jadi Anda tahu bahwa Anda sedang terhubung dengan Consistence kalau Anda sadar. Betul kan? Ya. Kalau Anda sadar, Anda beri perhatian enggak? Atencion enggak? Iya dong. Nah, jadi pada dasarnya, mekanisme-mekanisme sama. Dan di meditasi, kita belajar itu. Oh iya, iya. Punya tiga fungsi yang sangat penting. Yang pertama, saat Anda ada di present moment, Anda bisa menyembuhkan masa lalu. Menyembuhkan? Ya. Contohnya gimana maksudnya? Ya, semua memori-memori itu kan dari masa lalu. Oke. Tapi ketika ada di present moment, kita bisa menyembuhkannya dengan kekuatan yang kita miliki. Rasa, nafas, itu bisa memampukan menyembuhkan emosi-emosi dari masa lalu. Oke, oke. Terus yang kedua? Yang kedua? Apa dong yang harus kita tonton sebelum tidur untuk menjadikan kita lebih pinter, lebih kaya, lebih bahagia? Itu apa dong? Saya, sebelum tidur ya. 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 Biasanya berapa hari mas kelasnya kalau di Malaysia berapa hari kalau yang mungkin nanti teman-teman di Ngajiroso yang mau ikut itu kira-kira bisa di ini nggak sih di Malaysia itu kita bikin lima hari sekarang kita bersingkat di Jakarta menjadi dua hari oh gitu dua hari itu gini kita kita akan datang Sabtu ya minggu datang Sabtu kita masuk Sabtu empat jam empat sore terus jam terus mandi maghrib maghrib terus kita makan malam makan malam terus kita Oh ada pertemuan pertemuan sampai jam 11 malam terus istirahat apa tuh pertemuannya yang pertama pertemuan itu untuk menjelaskan apa aja apa yang harus ditulis apa yang dipersiapkan ke briefing lah Oke briefing nanti apa yang akan terjadi apa yang kita lakukan iya iya selama di hari pertama Kenapa kita harus datang di Sabtu sore sore karena hari Minggu pagi kita akan mulai jam lima pagi jam lima pagi terus tuh sampai jam 11 malam jangan jangan kaget karena kalau yang malamnya tadi kan masih preparation kan ya preparation tapi teknik-tekniknya juga sudah dijelaskan oh gitu oke kalau jam lima pagi langsung apa tuh langsung kita praktek praktek kapan praktek meditasi praktek meditasi yang soal apa Vision Board Vision Board kan sudah dibikin sebelumnya oh seminggu sebelum kita pergi kita sudah ada zoom zoom dulu gitu ya melatih latih cara melakukan keren 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 jadi yang dua hari itu tinggal praktek praktek aja praktek praktek lalu hari Minggu sampai sore Kenapa kita perlu hari Senin karena kalau kita pergi kotes-kotes hotel-hotel itu hari Minggu itu ramai oh bener banget jadi hari Senin itu kan sudah sepi iya 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 jadi mereka hari Senin pagi kita ada noble silence jadi nggak boleh bicara kita meditate aja kemudian kita ada walking jalan salam meditasi dengan pola yang baru karena kita udah terlahir jadi manusia yang baru perspektif yang baru gitu ya lalu sebelumnya kita ada ada internalizing Vision Board nya Vision Board kan sudah dibawa kan kita berlatih jadi semua teknik-teknik itu kita pelajari dan kemudian nanti bisa bikin sendiri kalau anda pengajar nanti bisa mengajar sendiri gitu waduh keren jadi boleh mengajar sendiri di selabang itu semua semua orang boleh mengajar harus lebih pandai dan lebih pinter nah soal yang Vision Board tadi yang mas Wisnu mengatakan lebih dari 90% terwujud itu case nya apa aja mas yang mungkin banyak yang waduh terima kasih banyak yang paling paling muda itu banyak orang itu selalu taruh mobil mobilnya mereka dapatkan mobil yang mereka mau paling banyak mobil rata-rata mobil rata-rata Malaysia juga sama? sama seluruh negara loh ada 8 negara mungkin ada 19 negara waduh yang yang menyenangkan mereka tuh akhirnya jadi CEO di India di mana-mana jadi CEO kan jadi jadi bahasanya udah sama gitu kenapa bisa se-powerful itu? ya karena we are the creator mereka konsisten dan semua mereka yang berhasil itu memang karena mereka committed dan komitmen itu gak bekerja dengan kepala hati dan rio dan itu bisa dilatih keren keren ucapan adalah energi yang bisa menciptakan kenyataan jadi kan ada apa tuh namanya semacam kayak observasi gitu ya mas nasi dikasih ucapan terima kasih mengeluarkan aroma yang menyenangkan ya dikasih kata-kata apa tuh namanya idiot gitu berubah menjadi hitam nasi yang di abekan aja membusuk gitu nah hal-hal kayak gitu tuh apa sih moral story itu apa setiap kata itu mengandung frekuensi oke mengandung energi jadi itu yang dilakukan penyelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto ya nasi yang ditempelkan air yang ditempelkan itu molekulnya berubah gitu betul jadi itu semua fakta-fakta kuantum yang sudah lama terbuktikan dan kata-kata kita itu memiliki hukum tersendiri bagi kita jadi berhati-hatilah dengan menggunakan kata-kata disitulah kita juga berlatih pada waktu kita menulis gol itu dulu dulu saya berlatih menggunakan kata-kata itu hampir berapa tahun ya dua tahun dulu saya menggunakan Twitter untuk melatih contohnya latihan gimana? ketik negatif rasanya negatif hapus ketik lagi hapus sampai udah rasanya udah bagus ah ini benar send send itu proses latihannya sekarang menulisnya sudah kita sudah tahu gitu ada kata-kata yang gak boleh kita masukkan ke dalam subconscious mind kata-kata apa yang gak boleh dimasukin ke subconscious mind? kata-kata yang misalnya ya kita eh sekarang tuh banyak orang yang orang yang mencintai dirinya tidak mudah untuk mengkritik mengkritik oh tidak mudah untuk menjudgment ya 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 yang menarik menarik karena kita semua dibesarkan dalam lingkungan yang selalu memberi kritik dan otomatik kita kritik coba aja lihat oh hubungannya dengan anak-anak selalu ada kritik dengan pembantu kritik gitu jadi kita keluar dari fokus kita maunya ah tapi kita kritik dulu baru kita sampaikan pesan udah sampaikan aja pesannya tapi kita lebih tergoda untuk kritik itu reaktif namanya nafasnya pasti gak betul iya oke kalau nafas gak betul pasti ujungnya rasanya gak betul iya 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 kenapa rasanya gak betul karena reaksi mereka di dikendalikan oleh rasa-rasa dari hal-hal yang mereka sendiri gak sadari gitu jadi kritik otomatikli ngomongin orang otomatikli semua otomatik jadi cara nafas yang salah mempengaruhi tindakan iya nafas yang salah mempengaruhi rasa 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 yang salah mempengaruhi tindakan oke 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 gitu jadi jadi kata-kata itu punya pengaruh terhadap 气 centra di bagian bagian leher kan oke ó KNOW dan itu ee pengaruhnya besar sekali nafas sistem energi center di dalam tubuh kita Itu juga mengandung informasi-informasi yang bisa kita selaraskan supaya dia mengalami perbaikan Dan sekarang menurut saya pengetahuan itu sains memberi jalan yang sangat memudahkan kita untuk melakukan perbaikan Perbaikan itu kalau kita konsisten menjalankannya Karena mereka sekarang dengan yakin mengatakan bahwa Kalau Mas Hendra pikiranmu membuat tubuhmu menjadi seperti sekarang, kebiasaan menjadi sekarang Bisa enggak sadari pikiran itu dan lakukan perubahan mulai dari pikiran Untuk melakukan perubahan dengan cara yang berbeda Kalau pikiran bisa menciptakan masalah, pikiran bisa menciptakan perubahan yang lebih baik Tetapi semuanya harus mulai dengan kesadaran Misalnya, misalnya orang bertanya saya tentang Apa bedanya antara konsisten, awareness, dan attention Gampang Kalau Anda Kalau konsisten, konsisten itu jauh lebih besar kan Perlu aware enggak? Perlu sadar enggak? Perlu Itu sedang terhubung dengan konsisten kalau Anda sadar Betul kan? Iya Kalau Anda sadar, Anda beri perhatian enggak? Atencion enggak? Iya dong Nah, jadi pada dasarnya mekanisme keadaannya sama Dan di meditasi, kita belajar itu Iya, iya, iya Dan rasa, rosok itu, dia ada hubungannya dengan attention Supaya sensenya itu besar Dan bagaimana caranya untuk kita besarkan rasa itu, volumenya kita besarkan Untuk frekuensinya itu kita, kita multiplying, kita lipat gandakan Jadi artinya ketika kemudian kita memberikan perhatian kepada sesuatu Disitulah kesadaran hadir gitu Pinter Karena energi itu dia mengikuti kesadaran Makanya apa yang menjadi atensi di pikiran dan perasaan itu sering terjadi Oke Pokoknya teman-teman ikut kelasnya Mas Wisnu Oke, saya sangat merekomendasikan Serius, demi Allah saya merekomendasikan Karena aku ngerasain sendiri bagaimana teknik meditasinya itu benar-benar Untuk manifestasi basisnya itu berbeda Jadi ini sangat, sangat relate banget dengan yang disampaikan oleh Mas Riko Yang disampaikan oleh Sedona Method Yang disampaikan oleh Firman Pratama Jadi ini sangat, sangat relate, sangat oke Dan di pelatihan ini sudah terbukti Di luar negeri, di Indonesia sendiri Semua teman-teman yang bikin vision board 90% Lebih terwujud jadi kenyataan gitu ya Dan dua hari cukup Mas Wisnu? Dua hari cukup Dua hari cukup ya Oke, 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 oke Oke, menarik sekali Mudah-mudahan nanti segera dibikin sama timnya Mas, masih ada waktu Mas? Oke ya Teman-teman mau tanya, boleh ya Apa sih Mas, cara agar kita bisa bahagia terus gitu Secara real gitu Mas? Oke, menarik pertanyaannya Salah satu formula dari selabam itu adalah Sadar waktu yang ada hubungannya dengan bahagia Jadi selabam itu, self love awareness itu Dia based on Leh foundation Leh itu adalah love, energy, and happy And happy And happy Left foundation Left foundation Love, energy, and happy Kalau Anda mencintai diri Anda Energi Anda high atau lower? High High Karena terbukti secara riset bahwa Love adalah frekuensi yang tertinggi Betul Memiliki frekuensi yang tertinggi Jadi kalau Energinya Anda high Karena Anda memberi perhatian kepadanya Dengan sadar Kalau energinya high Anda happy atau Anda gak happy? Kalau energinya High Happy dong Happy Orang happy Complain gak? Enggak dong Orang happy Menyadari bahwa Ada kelemahan dirinya harus dia perbaiki Oh iya Orang happy Tahu gak bahwa Dia gak berhasil karena gak action Jelas dong Dia tau kan? Happy dulu atau sukses dulu? Happy dulu dong Happy dulu baru sukses dulu Jadi Jadi Orang yang Dan tiga formula ini Tiga fondasi ini Ada formulanya Yang sudah disimplify Disederhanakan Supaya kita bisa mempraktikannya Dalam kehidupan sehari-hari Supaya Anda Punya Bahagia Energinya high Dan Selalu dalam keadaan Fully in love Being in love Dalam keadaan cinta setiap saat Kembali kepada Pertanyaanmu Tadi supaya Bagaimana caranya Karena Orang yang Bahagia Secara Autentik Mereka Tidak lagi terikat Pada Keadaan Di luar dirinya Mereka Tidak Kebahagiaan mereka Tidak terikat Pada materi Karena mereka Tau bahwa materi itu Bisa datang dan pergi Karena Kebahagiaan Kebahagiaan Itu adalah bagian yang alami dari jiwa kita Jadi kebahagiaan bukan destination Bukan Arah yang kita tuju Tapi kebahagiaan itu Direction Kebahagiaan itu yang mendirect kita Tapi sebelum sampai kebahagia Kan kita sudah punya permula Ada Sadar nafas Sadar rasa Dan sadar waktu Karena Bahagia di present moment itu Adalah kebahagiaan Yang tidak ditentukan oleh keadaan materi Di luar diri kita Kita sudah bahagia Kita Memultiplying kebahagiaan itu Untuk menarik Apa aja yang kita mau dalam kehidupan Sadar waktu tadi apa mas? Sadar waktu itu ada penggunaan dengan Dengan happy Kebahagiaan Sadar waktu present moment Present moment Praktik present moment itu seperti apa sih? Present moment itu Setelah Anda sadar rasa Sadar nafas Sadar rasa Otomatiknya Anda akan masuk ke present moment Present moment itu Anda tidak ada di masa lalu Anda tidak ada di masa depan Anda totally in the present Oke Secara Fullest Ada di present moment Dan Anda bisa Mengaktivasi kebahagiaan itu In the now Contoh Saat ini mas Wisnu sedang Podcast gitu ya Dia tidak ke belakang Tidak ke depan gitu ya Tidak ke masa lalu Tidak ke masa depan Hadir penuh disini saat ini gitu Iya betul Tapi kalau misalnya Kita makan gitu mas Sambil main hp Itu bisa dibilang present moment gak sih? Itu ada di masa lalu Oh Berarti makan ya makan aja Kalau Anda makan sambil mengeluh Juga itu ada di masa lalu Oke Apa bahayanya ketika itu Diulang-ulang terus Misalnya kayak Ini yang paling Parah sih Sekarang anak-anak Mas Wisnu ya Ketika kita punya anak gitu ya Makan itu Mesti kalau gak sambil nonton Youtube Gak mau dia Nah itu bahayanya Ketika dia tumbuh dewasa apa mas? Nanti mereka akan split Apa Fokusnya tuh gak fokus Gampang terdistract gitu ya? Sangat gampang terdistract Oke Mereka Mereka akan Akan tergantung pada sesuatu Di luar dirinya Untuk mengontrol frekuensi-frekuensi mereka Nyetir sambil dengerin musik Present moment gak? Hati-hati Nyetir itu Nyetir itu adalah Salah satu momen Dimana kita akan mudah Ada di present moment Tapi jangan pakai brainwave Pakai musik aja boleh Oh musik gak masalah berarti ya? Kadang-kadang Kalau kita Kita gak waspada Kita akan bablas tuh Ada teman-teman itu Yang saking ada di alphanya Kita lewat Iya sih Bener-bener banget tuh Jadi Nyetir itu adalah Satu momen Dimana kita mudah jadi Ada di alpha level Tapi kita harus tetap alert Awas Ketika kita Konsisten gitu ya Di present moment gitu Itu tuh Yang Yang apa Tubuh kita itu Apa aja yang diuntukkan Present moment punya Punya Tiga fungsi yang sangat Penting Yang pertama Saat anda ada di present moment Anda bisa menyembuhkan masa lalu Menyembuhkan? Contohnya gimana maksudnya? Semua memori-memori itu kan dari masa lalu Oke Tapi ketika ada di present moment Kita bisa menyembuhkannya Dengan kekuatan yang kita miliki Rasa Nafas Itu bisa memampukan Menyembuhkan emosi-emosi Dari masa lalu Oke 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 Terus yang kedua? Yang kedua Menciptakan masa depan Menciptakan masa depan Karena tidak ada masa depan Di masa lalu Tubuh kita selalu mengajak kita Pergi ke masa lalu Karena dikendalikan oleh Memori-memori Subconsist dalam tubuh kita Pada waktu anda di Present moment Anda punya peluang Untuk bisa Mengubah masa lalu Dan menciptakan masa depan Karena masa depan kita Hanya bisa kita ciptakan Di masa sekarang Dan yang ketiga Kita memiliki kemampuan Untuk Mystical experience Mystical experience itu Mengalami transcendental Transformasi energi Termasuk lebih peka Dan lain sebagainya Lebih sensitif itu Adalah kekuatan Baru yang harus kita miliki Sensitivity Jadi pengalaman-pengalaman Memasuki dimensi lain Itu Gak usah lah Takut-takut gitu Masuk ke blackness Black hole Itu Sekarang Semua orang modern Sudah bisa Melakukannya Kita masih Takut nanti Gak balik Gak apa Bullshit Gak ada Itu Itu semua potensi Jiwa kita Yang semua orang Itu bisa dapatkan Out of body Itu udah semua Out of body Sekarang semua orang Yang diselabam itu Semua bisa Bisa mengalami Ada dokter-dokter malah Yang ngikutin Keren 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 Kemana aja Di situ jalan-jalan Jalan ke sini Jalan ke sini Dan Ada orang yang Jalan-jalannya itu Sesuai dengan Pola yang harus Dia sembuhkan Aduh Keren banget sih Tapi Dan itu Sebetulnya Polanya Pola dan jiwanya Dia sendiri Misalnya Ada orang yang Out of body Kemudian Dia Masuk Dia selalu Dapat sungai Air terjun Masuk ke dalam Air laut Dan ternyata Air itu kan Elemen emosi Dia memang Sepanjang hidupnya Dia Dia selalu Pengen Menyembuhkan Emosi-emosi Dia yang Tak selesai Alhamdulillah Sekarang bisa selesai Tapi apa Malah Kehilangan Kemampuan Dia untuk Multitasking Mas Ketika kemudian Selalu hadir Di sini Saat ini Di present moment Justru kalau di present moment Itu kita Multitaskingnya Itu Lebih besar Tapi kita Lebih Lebih fokus Oh Gitu Justru orang yang Multitasking itu Tidak fokus Kan gitu Tidak fokus Selalu Lagi Kedasal Tapi pikirannya Masih ada di tempat Yang lain Oke Lebih fokus Jadi lebih terarah Nah itu latihannya Mungkin ya Biar kita bisa Di present moment Termasuk Handphone Gitu Tidak perlu Dikasih notif Itu Penting gak sih Sebenarnya Biar kita Tidak ter Saya sendiri Juga sedang Unik Gitu ya Sekarang saya sadar Bahwa Salah satu Perilaku Yang dimiliki Banyak orang Modern Sehat ini Adalah Scrolling Betul Saya main Handphone Sekarang Sudah lebih Jaran Social media Agak jarang Sekarang dulu Saya selalu mengirimkan Pesan-pesan Ke social media Tapi saya sadar Sekarang ketika Saya tahu Ini scrolling Saya berhenti Jadi eksperimen Aja Itu kan Perilaku baru Banyak hal Yang kita Gak perlukan Sebetulnya Tapi kalau Misalnya Nonton Ngaji Rosso Gitu ya Udah nonton Kan Lama kan Ada pengetahuannya Tapi scrolling Itu loh Scrolling itu kan Banyak hal Yang kita Gak perlukan Nonton itu Mempengaruhi diri gak Tontonan itu Oh yes Pasti Sangat sangat berpengaruh Apalagi Dilakukan Sebelum tidur Kan berpengaruh Frekvensi Dan informasi Jadi apa dong Yang harus kita Tonton sebelum tidur Untuk Menjadikan kita Lebih Lebih pinter Lebih kaya Lebih Lebih bahagia Itu apa Saya sebelum tidur Ada musik Ada bacaan Ada baca Ada ritual Yang kita lakukan Ada diffuser Gitu Jadi Kalau kita tidur Kan kita mau Masuk ke delta Delta itu Kita pada waktu Kita ada di delta Kita sedang Hormon-hormon Melaton itu Sedang tercipta Untuk memperbaiki Sistem dalam tubuhnya kita Jadi kualitas tidurnya Itu harus dengan Brainwave yang Lebih bagus Oke Jadi Tidur Tidur adalah Salah satu Kebutuhan yang Sekarang Itu sangat Penting Betul banget Penting sekali Tapi Tapi bisa disimulkan Makin banyak tidur Makin bagus gak sih Ya Makin bagus dong Jadi makin efektif Bahkan Ada banyak Di medsos Riset-riset Tidur jam Sembilan Bisa membuat Apa Jam sepuluh Membuat apa Tidur di atas Jam sepuluh Itu Jadi sekarang Sekarang Circadian rhythm Itu adalah Pola Pola Hormon dalam tubuh kita Yang bekerja Mengikuti pola Matahari Jadi ketika Matahari Terbenam Itu serotonin Mulai menurun Melatonin Mulai naik Puncaknya di pukul Dua belas Sampai pukul Empat pagi Karena pukul Empat pagi Itu matahari Mulai terbit Itu melatoninnya turun Serotoninnya mulai naik Jadi Jadi waktu diantara Dua belas Sampai empat pagi Itu puncak dari Melatonin melakukan Melatonin itu Dia memproduksi Hormon Jadi Regenerasi Sel itu terjadi Pada saat malam hari itu Atau gimana Pada malam hari itu Apa namanya Protein Menciptakan protein Protein pada sel Yang menjadi makanan sel itu Pada waktu Pukul Dua belas Sampai Berarti kalau diatas jam 12 Tidur Merusak tubuh Seperti itulah yang ada di media sosmed sekarang Jadi itulah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan Untuk sel-sel itu Meregenerate dengan baik Tidur itu menyembuhkan Kalau tidur siang Berarti kan Cuma mengistirahatkan pikiran aja Berarti ya mas Ya Oke Supaya lebih relaks Iya tidur menyembuhkan Setelah tidur Wah gak enakan Gitu kan ya Biasanya ya Nggak bisa tidur Dikasih obat Tidur Tujuannya biar bisa tidur Teman-teman yang di selabam itu Sebelumnya mereka dikasih obat tidur Setelah selabam Mereka kemudian Lama-lama Obat tidurnya di Dihilangkan Oke gitu ya Karena obat itu kan Sifatnya untuk sementara kan Iya Jadi tubuhnya harus dilatih ulang Di restructuring Oke Oke Sub indo by broth3rmax